Dalam dunia penerbangan internasional, nama resmi Bandara Ngeloram adalah Ngeloram Air Strip. Bandara ini terletak di Ngeloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Bandara Ngeloram pernah beroperasi pada tahun 1980-1984 sebagai bandara khusus. Pembangunan bandara ini semula bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Sempat mangkrak selama 34 tahun, Bandara Ngeloram kembali dibangun. Pembangunan tahap pertama dimulai pada 2018-2019. Pembangunan ini menghasilkan runway sepanjang 1.200 meter dari semula 900 meter. Lebar runway bertambah dari 23 meter menjadi 30 meter. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 2020. Pada Desember 2020, panjang runway Bandara Ngeloram bertambah menjadi 1.500 meter. Terminal bandara dan apron pun telah dibangun. Pada 11 Januari 2020, Kementerian Perhubungan telah melakukan uji coba pendaratan pesawat King Air 200 GT di bandara ini. Pembangunan di Bandara Ngeloram Pembangunan di Bandara Ngeloram Itu mulai dihebakan ke Kementerian Perhubungan tahun 2018. Terus kemudian mulai kita bangun 2018, 2019, 2020 dan saat ini berlanjut di 2021. Di 2018 kita bangun untuk pemagaran, terus kemudian kita susun rencana induknya. Di 2019 dan 2020 kita memperbaiki fasilitasnya. Di 2019 fokus lebih banyak di fasilitas sisi udara antara lain, landasan, terus kemudian runway strip atau solder karangir landasan itu. Terus kemudian di 2020 ini kita perpanjang landasan lagi menjadi 1.500 meter kali 30. Terus kemudian kita perbaiki apron, tempat parkir pesawat. Kita sedang membangun juga untuk fasilitas terminal penumpang. Fasilitas terminal penumpang ini kita bagi dalam 2 tahun pekerjaan, yaitu 2020 dan 2021. Untuk saat ini kondisi bandara sudah siap melayani penerbangan komersial, namun semua fasilitasnya masih sementara atau temporary. Jadi saya umpamakan untuk terminal penumpang, kita sudah ada terminal penumpang, itu ex-direksi kit yang sudah kita perbaiki sehingga layak untuk melayani penumpang. Meskipun kurang optimal tapi secara standar layak melayani penumpang. Saat ini untuk pesawat ATR sudah bisa menggunakan bandar udara ngelorang. Di panjang landasan kami saat ini 1.500 kali lebarnya 30 meter. Untuk pendaratan dan take off ATR 72 sudah siap. Untuk bandar udara ngelorang itu dipersiapkan bisa melayani penerbangan komersial. Secara perhitungan dan berdasarkan kajian, minimal ada 5-7 kabupaten yang tercakup di dalamnya. Di Kabupaten Belora, Kabupaten Bujonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kerobotan sebelah timur, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Tupan. Sebenarnya saya harusnya ikut di dalam penerbangan ini tapi karena agenda cukup padat kemari kita coba rezeki dulu. Artinya kawan-kawan dari Kementerian Perhubungan, dari Kabupaten Belora, dari Dinas Perhubungan yang selama ini sudah bekerja sama. Saya menyampaikan terima kasih. Jadi ada harapan baru dalam dunia transportasi udara, wabil khusus di sekitar Belora ya. bahwa transportasi ke sana insya Allah akan jauh lebih layak, lebih cepat dengan fasilitas yang sudah ada. Kemarin dari Kementerian juga sudah komunikasi dengan saya, intinya Bandarang Loran sudah siap, beberapa kali uji coba sudah cukup berhasil. Sekarang lagi kita siapkan mencatri perusahaan-perusahaan penerbangan yang nanti siap. Dan tentu saja kita mesti bekerja sama juga dengan Bojonegoro ya, atau daerah-daerah yang ada di sekitar Bandara itu, agar kemudian ini bisa dimanfaatkan, apa namanya, dengan baik. Nah, dengan beberapa kali uji coba yang sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan nanti hasil evaluasinya cukup baik untuk dilanjutkan, dan kita akan segera percepat, sehingga harapan kita nanti ini akan bisa membawa perubahan besar yang ada di sekitar kawasan Belora, Cebu, dan sekitarnya. Termasuk sampai ke Jawa Bimur di Bojonegoro. Kita melihat perkembangannya hampir paralel, karena kalau yang perubah lingga kemarin kan ada COVID-19, maka dihentikan. Nah, insya Allah mungkin kita mundur, mundur dalam satu tahun berarti kira-kira di tahun 2021 ini. Maka dalam rangka kita mencoba untuk segera bisa membereskan, kementerian kemarin memang mempuspun yang di Purbalingga. Harapannya kan lebaran kemarin sudah bisa didaratin, tapi karena terjadi COVID-19, ditunda sampai dengan tahun ini. Tapi pekerjaannya masih berjalan, bagus menurut saya, sehingga akan bisa nanti juga membuka kawasan yang ada di sekitar Banyumas Raya di sana. Termasuk yang di Dewan Daru yang ada di Karimun Jawa. Tapi kalau Karimun Jawa ini agak spesifik, karena di sana lebih banyak nanti tujuannya untuk destinasi wisata dan karena kondisi COVID-19, maka wisatanya belum kita buka untuk umum. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk bisa mempercepat. Dugaan saya tidak akan lama, di 2021 semua akan bisa kita genjet gitu ya. Maka kalau lah 2022, 2022 nantinya COVID-nya sudah selesai, maka tempat-tempat ini akan menjadi tempat-tempat kunjungan dan insya Allah si ekonominya akan jauh lebih baik. Masyarakat pasti akan menyambut luar biasa, apalagi yang ngeloram itu uji coba pertama dulu aja semua orang saya melihat antusiasmenya. Dua kali itu tidak salah, saya ngecek perkembangannya dulu juga sambutannya dah siap ya. Kerjasama dengan Pemkabelura bagus banget. Maka saya terima kasih kepada mereka semua yang sudah membantu. Mulai dari dulu Menteri Perhubungannya Pak Jonan, terus kemudian ke Pak Budi Karya ya, sampai kemudian eksekusi sampai dengan hari ini dan bisa didarabin. Terima kasih telah menonton!